Hai semua ketemu lagi dengan kita di channel komputer hp dalam video kita kali ini kita bahkan bahas tentang cara membeli aplikasi berbayar di ipad dengan aplikasi dana ya mungkin diantara kalian sudah tahu tentang aplikasi dana dan mungkin sudah pakai juga aplikasi dana kalau saya biasanya untuk aplikasi dana saya gunakan untuk bayar tix id dan disini untuk top up saldo dari dana akan bisa menggunakan transfer dari bank ataupun mobile banking dan disini sebelum kita gunakan untuk pembayaran di appstore kita bisa isi terlebih dahulu ya pastikan sesuai dengan saldo yang dibutuhkan untuk membeli aplikasi di appstore nantinya dan disini sudah saya top up sebesar 121 ribu kemudian disini kita masuk ke ipadnya disini kita masuk ke appstore kemudian disini saya mau membeli aplikasi procreate tapi sebenarnya untuk aplikasi procreate ini sudah pernah saya beli untuk harganya saya lupa mungkin sekitar 170 ribuan kalau tidak salah ya untuk aplikasi procreate ini memang mantep banget untuk gambar bagi kalian yang suka gambar wajib pakai aplikasi procreate ini dan disini kita beli aplikasi selanjutnya yaitu aplikasi good notes dan disini kalau kita buka harganya sekitar 119 ribu mungkin diantara kalian belum ada yang tahu tentang bagaimana cara mengkoneksikan antara aplikasi dana kalian dengan appstore disini sebelum kita klik beli kita wajib melakukan konfigurasi pada pengaturan kita kalian tinggal masuk saja ke pengaturan kemudian masuk ke bagian apple id kalian kemudian kalian pilih pembayaran dan juga pengiriman disana kalian tinggal tambahkan saja metode pembayaran baru dan kalian bisa menambahkan untuk opsi dana nanti kalian tinggal login saja ke aplikasi dana dan otomatis nanti aplikasi dana kalian menjadi metode pembayaran di appstore kalian kalau sudah kalian lakukan hal tersebut seperti di gambar ini ada dua metode pembayaran yaitu dana dan juga visa dan disini kalau sudah kita buka saja untuk aplikasinya tadi yaitu aplikasi di appstore nya ya sebelum kita beli tinggal kita buka terlebih dahulu seperti ini kemudian tinggal kita klik saja pada label harganya nanti otomatis akan minta verifikasi kalau kalian menggunakan touch id bisa menggunakan touch id kalau menggunakan face id juga bisa menggunakan face id nanti otomatis dia bakalan muter dan dia akan langsung menginstall dan nanti untuk di aplikasi dananya bakalan kita cek di akhir video ya di bagian akhir kemudian disini setelah menginstall aplikasinya tinggal kita buka saja untuk memastikan memang aplikasi ini sudah terinstall tinggal kita jalankan saja dan disini aplikasi goodnotes ini memang cukup banyak yang merekomendasikan untuk menggunakan aplikasi goodnotes ini yang mana aplikasi ini memang memudahkan kita untuk membuat sebuah catatan atau buku catatan tapi dalam bentuk digital dan ini powerful banget kayaknya ya tinggal kita coba saja bikin disini kita tinggal pilih bentuk bukunya dan kita coba bikin dan ini adalah buku goodnotes 5 dan disini kita bisa pilih versi pena atau pensil kita pilih warnanya juga bisa kita atur sesuai kebutuhan kita kemudian kita tinggal tulis saja misalkan saja disini kita tinggal tulis thank you sudah nonton video ini jangan lupa like subscribe dan share dan semacamnya ya ini cuma sebagai contoh saja dan enak banget kalau kita gunakan untuk nulis ya memang saya gak salah beli untuk aplikasi ini dan mungkin nanti kita bakalan mereview juga untuk aplikasi goodnotes ini mungkin diantara kalian yang pakai ipad pengen pakai aplikasi goodnotes ini juga untuk kelebihannya dan kekurangannya nanti akan saya bahas dalam video selanjutnya jadi jangan lupa like subscribe dan share channel ini ya dan disini tinggal kita coba lagi kalau ingin menambahkan catatan baru atau lembaran baru ya bukan catatan baru ini kayak buku jadi tadi itu halaman pertama kemudian kita bisa menambahkan halaman kedua dan seterusnya cocok banget bagi kalian yang suka nulis dan disini kita mulai balik lagi ke aplikasi dananya yang awalnya tadi saldonya adalah 121 ribu sekarang kalau kita cek disini untuk saldonya sekarang tinggal 2601 jadi sudah berkurang sekitar 119 ribu dan kalau kita ingin lebih detail lagi untuk ngeceknya kalian tinggal ngecek di bagian history atau riwayat di bagian bawah disini ada tulisan riwayat atau history dan tinggal kita klik saja maka disini akan muncul detail untuk pembayaran yang pernah kita lakukan seperti yang kalian lihat disini ada top up sebesar 120 ribu dari BCA yang saya top up untuk pembelian aplikasi yang kita coba beli dari App Store tadi dan disini untuk pembayarannya dari App Store dan juga Apple Music di bagian atas sebesar 119 ribu jadi untuk pembelian aplikasi di App Store ataupun di iTunes Store untuk lagu kalian bisa menggunakan aplikasi dana ini jadi simple banget dan mudah banget untuk membeli aplikasi ataupun lagu di iPhone untuk sekarang ini jadi bagi kalian yang pengen beli aplikasi tinggal pasang saja aplikasi dana dan aplikasi dana ini juga gak seperti dulu yang cuma bisa digunakan untuk beli tiket bioskop saja oke sekian pembahasan kita kali ini tentang bagaimana cara membeli aplikasi dari App Store di iPad dengan menggunakan pembayaran dana oke terima kasih sampai jumpa di next video di channel komputer HP